Mungkin hampir semua penonton setuju kalau ending dari Aloha Sardet bikin kita kesal Atau mungkin bahasa kerennya cliffhanger atau gantung Tapi dengan membuat seperti itu sutradara dan penulis membuka kemungkinan untuk cerita di season 2 nanti Dengan trending di hampir seluruh dunia, pastinya Netflix mau membuatkan season 2 dari Aloha Sardet Cuma pertanyaannya kapan? Jika produksi memakan waktu 6 bulan atau mungkin lebih Maka bisa saja kita baru bisa menyaksikan Aloha Sardet season 2 pada 2023 nanti atau bahkan 2024 nanti Di video yang kali ini kita akan spesifik membahas kemungkinan cerita apa yang akan diangkat di Aloha Sardet season 2 Dengan Namra yang mengatakan ada beberapa orang yang sepertinya bisa berarti ada beberapa manusia setengah zombie Dengan begitu cerita season 2 bisa fokus pada konflik yang terjadi antara militer dengan kelompok manusia setengah zombie Bisa saja Namra dan yang lain terdeteksi berada di distrik isolasi Maka militer tidak akan segan mengeluarkan seluruh kekuatan untuk menghabisi mereka Yang pastinya militer masih melihat para manusia setengah zombie ini seperti Enji Yang bisa lebih berbahaya daripada zombie biasa karena mereka bisa berbaur dengan manusia Dan tiba-tiba dapat memangsa manusia Sebagai teman bisa saja Onjo dan yang lain ada di sisi Namra untuk melawan militer Dan mungkin mereka akan bekerja sama kembali dan membentuk kelompok kembali ketika melawan militer nanti Kita juga bisa diperlihatkan apa saja yang terjadi kepada Namra selama time skip beberapa bulan Bagaimana cara dia bisa menemukan zombie setengah manusia yang lain dan bagaimana cara mereka bertahan hidup Menarik juga mengetahui cara alternatif apa yang mereka dapatkan untuk mengatasi rasa lapar dalam diri mereka Yang pasti Namra tidak mungkin memakan manusia Tapi di ending episode 12 dia diperlihatkan lebih sehat dan lebih segar daripada sebelumnya Yang artinya pasti dia sudah memakan sesuatu Entah itu zombie lain atau mayat manusia Layaknya para ghoul di anime Tokyo Ghoul yang memuaskan rasa lapar mereka dengan cara memakan tubuh korban bunuh diri Ditambah lagi keadaan Lee Byung Chan atau pencipta virus Jonas atau virus zombie di series ini Belum bisa dipastikan Apakah dia berubah menjadi zombie biasa atau menjadi manusia setengah zombie seperti Namra Jika menjadi manusia setengah zombie Maka bisa saja dia akan menjadi antagonis utama atau penjahat utama di season 2 Jadinya season 2 akan seputar pertarungan antara manusia setengah zombie yang jahat Melawan manusia setengah zombie yang baik Untuk membuat cerita lebih fresh pasti akan ada karakter baru untuk season kedua Bisa saja para manusia setengah zombie atau sekedar manusia biasa Kita juga belum bisa mengetahui lebih dalam karakter seperti rekan kerja Bapak Onjo Atau polisi yang menginterogasi guru Lee Mereka mungkin bisa ditampilkan kembali di season 2 Demi mengeksplorasi cerita dan karakter mereka Atau jika ingin lebih dahsyat lagi Cerita season 2 bisa dibikin lebih brutal lagi Dengan virus zombie yang mungkin kembali tersebar Dan kali ini bukan hanya dalam satu kota Melainkan mungkin dalam seluruh Korea Atau mungkin bahkan seluruh dunia Bahkan lebih menarik lagi jika virus zombie tersebar Sampai ke Korea Utara Dan mungkin kita akan diperlihatkan bagaimana situasi di sana Dengan cerita yang seperti itu bisa banyak karakter baru yang diperkenalkan untuk melawan zombie Tapi tentu kita berharap bahwa gaya cerita masih sama dengan season 1 Dimana tidak melulu soal melawan zombie Tapi juga melawan diri sendiri atau mempertanyakan rasa kemanusiaan ketika sedang berada di dalam wabah zombie Dan pastinya kita masih akan berharap bahwa series ini akan tetap menjadi zombie survival Dan bukan sekedar pertarungan antara para zombie Apapun itu sebenarnya jika ditamatkan dengan baik Aloha Sardet sudah lengkap di satu season Tapi karena dibuat gantung di akhir Maka tentu para penonton akan berharap untuk season yang selanjutnya Dan biasanya karya masterpiece jarang terulang dua kali Jadi siap-siap saja jika season kedua tidak sebagus season yang pertama Intinya turunkan ekspetasi kalian serendah mungkin Dan sebelum season 2 ala Fasardet Mari kita menunggu untuk season kedua Squid Game dulu Yang pastinya akan tayang lebih awal Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!